aku tuh ke klinik dong ya kan yang warna hijau terus abis itu aku jadi brand ambasadornya itu kayak 3 tahun dan harus pakai produknya dong produknya treatmentnya tona stop gak? iya iya aku stop pas di stop gak gimana? iya langsung keluar banyak waktu itu lagi in-innya naik skincare korea yang pakai toner, essence, serum aku pakai ini tuh wah itu langsung bener-bener parah pertamanya tuh kayak beruntusan pasir semuka terus tiba-tiba semuanya jadi bendul-bendul semuanya oh my god pada saat itu siapa yang kamu salahkan? jujur aja momen paling menyakitkan bagi kamu? kemarin tuh aku tuh pas jerawatan awal-awal tuh kan ada trip ke korea dok bareng sama Fuji sama kreator lain ya kreator lain ya jelas done-done, all out, semuanya make up-an gitu bisa foto-foto cantik gitu sedangkan aku kayak yaudah diem aja nontonin mereka umur berapa? 25 tahun dong 25 sudah nikah? belum belum nikah sudah punya pacar? sudah sudah punya pacar, oke menerima apa adanya? puji Tuhan menerima apa adanya bahkan pas pacarannya itu kondisi muka aku udah kayak gini dong oh ya? oke luar biasa ya tapi ditinggalin pernah? ya pernah dong, berkali-kali dong malah curhat akhirnya aku seneng banget karena aku bisa ngobrol dengan seorang acne fighter ya 5 tahun dong 5 tahun? dulu waktu kecil gak jerawatan? waktu kecil tuh enggak waktu mulai SMP SMP? SMP tuh mulai mulai tapi gak seramai seperti sekarang? gak semerah sekarang juga SMA nah itu SMA tuh malah pas mulus-mulusnya oh pas mulus-mulusnya iya jadi ini pas apa ini? kuliah berarti? kuliah semester awal lah semester 2 gitu kuliah semester 2 aku seneng banget sih hari ini aku kedatangan tamu seorang pejuang jerawat yang kayaknya setiap hari iya kayaknya dokter juga paham sih kalau gimana rasanya sebagai acne fighter tuh dokter acne fighter juga kan? dulu? dulu ya? dulu sebenarnya aku gak kalau di ngomong acne fighter itu karena aku gak perobat ya karena gak ada duit kan? bukan karena ini kalau kamu kan beda aku yakin kalau kamu pasti perobat iya iya dok skincare skincare kan? aku gak pencet karena gak ada duit kan? sumpah manual gitu? zaman dulu juga klinik kecantikan gak ada waktu zamanku dulu ya gak ada jadi kan harus pergi ke SPKK bayar konsulnya aja sudah berapa belum tebus obatnya lagi jadi dan dulu tuh gak ada kayak facial gak ada peeling kayak gitu jadi kayak ya gak seperti sekarang iya gak secanggih sekarang ya tapi secanggih sekarang juga lihat dok tetep gitu loh udah datang ke tempatku belum? udah sudah 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 tanya dokter vera oh sudah dokter vera juga oke kita cerita kita cerita kita cerita ya jadi ini mulai jerawatannya dari kapan? sebenarnya mulai jerawat itu tuh dari karena tuh aku tuh SMP udah beruntusan kan dok terus aku tuh ke klinik dong ya kan warna ijo oke sebut aja tapi aku akan bip oke nah terus abis itu aku jadi brand ambasadornya itu kayak 3 tahun oh my god kamu jadi brand ambasador iya 3 tahun dan harus pakai produknya dong produknya treatmentnya yaudah itu aku pakai dan ya itu selama yang aku bilang SMA aku mulus itu selama aku pakai saya dong oke saya pengen tanya dulu sebelumnya itu abel-abel gak? yang masa abel-abel sih dong? oke saya pengen tanya dulu kamu pakainya yang seris jerawat atau seris yang mencerahkan? jerawat seris yang jerawat lalu ilang jerawatnya beruntusan hilang iya beruntusan hilang jadi lebih cerah lebih cerah dong glowing glowing oke krim malamnya etiket biru gak ada lambang-lambangnya gak ada lambang-lambangnya gak ada lambang-lambangnya gak ada etiket birunya juga terus itu apa namanya kalau bukan abel-abel? ya apa dong? tapi emang gak ada kayak dia kan cuma kayak tulisannya krim siang, krim pagi gitu kan? iya iya gue cuma nanya ini kita kan diskusi iya sih krim dari klinik oke kliniknya gak abel-abel kliniknya ada rupanya nih ada dokternya ada izinnya nih tapi ngeluarin skin care polosan cuma ada malam dengan siang gak ada etiket birunya pertanyaanku dengan ilmu yang kamu punya sekarang kamu kan sudah pinter nih kan 2-3 itu namanya apa itu? tapi kan itu kan waktu SMP dong SMA maksudnya jadi belum terlalu nge belum terlalu nge tapi kita sepakat sama-sama bahwa itu polosan ya iya polosan oke sempat diganti-ganti berarti kan variannya benar jadi dari krim nomor 2 misalnya terus nanti ganti ke nomor 1 astaga babe emang gak boleh maksudnya jadi lebih cerah kan? iya jadi lebih glowing kan? iya dong jadi lebih putih kan wajah kamu kan? iya dong oke lanjut setelah 3 tahun apa yang terjadi? kalau di stop pernah stop gak? iya iya tau aku stop pas di stop gak gimana? iya langsung keluar banyak aku sebenarnya kayak stop itu tuh sebenarnya awalnya gara-gara aku tuh makeup tuh gak nempel tuh loh dok oke aku tuh gak tau kenapa pokoknya tuh emang muka aku licin banget cuma kan aku profesinya waktu dulu tuh model otomatis makeup foundation tebel dong nah itu tuh suka gampang luntur bahkan gak nempel makanya kadang suruh puasa dulu kayak 2-3 hari sebelum acara itu harus gak pake krimnya oke nah kalau gak pake krim kusen berintisan berintisan nah terus abis itu aku mutusin karena aku udah selesai juga brand ambasadornya yaudah aku pengen dong waktu itu lagi in-innya naik skincare korea yang pake toner essence serum kayak gitu-gitu oke yaudahlah aku putusin lepas nah waktu itu aku baru nambahin 1 essence doang oke itu yang dijual bebas kalo tau skin sering nah itu aku pakein itu wah itu langsung bener-bener parah itu aku keluar pertamanya tuh jerawat apa kayak beruntusan pasir semuka terus tiba-tiba semuanya jadi bendul-bendul semuanya oh my god sumpah pada saat itu siapa yang kamu salahkan jujur aja ya kliniknya ya kliniknya atau yang tadi atau skincare koreanya sebenernya awalnya pastinya cuma itu aku gak gak bisa nyalahin itu doang at the moment ya pada saat itu ya aku gak bisa nyalahin itu doang karena emang aku posisinya sadar aku berhenti itu berhenti krim berhenti semuanya ada percurigaan bahwa skincare sebelumnya itu ada ketergantungan iya oke oke tuh udah akhirnya aku lepas nah waktu keluar parah itu akhirnya aku mutusin ke SPKK dok ke SPKK udah ke SPKK terus aku dikasih yang namanya kayak obat minum antibiotik gitu sama salep-salepan oke nah itu udah mendingan apa katanya ada dikasih edukasi gak aku ingetnya steroid doang sih ngomongnya oke aku tapi aku gak terlalu paham kayak aku cuma dengerin aja tapi yang aku notice itu steroid dibilang ya terus aku kayak oke apa itu yaudahlah pokoknya intinya gue minum obat aja minum obat dikasih salep ee kasih salep terus emang mendingan 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 udah nyoba-nyoba skincare dong ya nyoba-nyoba skincare cewek banget iya keluar lagi dong keluar lagi keluar lagi coba apa nih kok kayak lagi iya iya korea iya lokal bahkan ya acne serum gitu-gitu loh dok itu aku coba juga terus keluar lagi tambah banyak iya gak banyak sih maksudnya kayak muncul tapi kayak gak serame waktu aku berhenti yang pertama ya udah terus aku coba-coba terus aku balik lagi ke salepnya lagi mendingan lagi terus abis itu nyoba lagi mendingan lagi nah tapi itu tetep terus on off gitu loh dok oke sampai akhirnya aku tapi gak pernah perbaikan total ya jadi kayak kalau misalnya sembuh tuh disini kamu tuh ada disini terus perbaikan sedikit terus parah lagi perbaikan sedikit terus parah lagi kayak gitu lah ya kira-kira ya iya ini level kayak gini ini kategori kamu apa ini parah atau perbaikan parah dok ini parah parah baru wih udah aku sadar aku parah karena aku tuh sebenarnya gak tau sih dok ini ini ya lebih parah tuh yang waktu aku lepas awal itu dok pernah lebih parah iya nah terus habis itu tapi soalnya gede-gede kalau ini tuh masih yang kecil-kecil cuma kayak semuanya kalau dulu tuh kayak gede-gede yang emang matanya tuh banyak gitu loh nah yang kayak gitu terus akhirnya aku tuh kan on off terus ya tapi sempet better waktu aku awal-awal pindah ke BSD itu sempet better tapi tetep aja muncul gitu terus ada momen aku tuh mau ke waktu itu mau jalan-jalan lah otomatis kan pengennya make up-an ya dok terus aku direkomendasiin untuk minum obat dokter oke nah vitamin A dok sis tinggi aku gak tau dok iya oke nah tapi gak tau kenapa bener kan dimakan setiap hari kan selama 6 bulan kan disuruhnya kan bener kan bener makin parah ya kayak gini jadi keluarnya tuh makin banyak gitu nah baru pas apa kemarin aku tuh sering-seringnya make up terus itu muncul sini terus abis itu aku inject aku inject ternyata sekitarnya makin banyak wah udah terus parah semua terus gak berhenti-berhenti aku gak ngerti kenapa oke apakah itu efek dari obatnya atau gimana aku itu aku sebenarnya agak abu-abu sih tapi terus akhirnya kan aku kan aku kenal Ismi ya akhirnya kan aku Ismi sembuh nih yaudah mari kita coba ke Atena oke sumpah aku bener-bener ke Atena aku udah 5 kali laser sama dokter Vera oke kayak gimana perjalanan ya dikasih cuma di laser aku dikasih obat minum juga antibiotik sama dokter Vera 2 kali aku dikasih antibiotik oke dikasih antibiotik di laser juga di chemical peeling loh pasti peeling itu cuma sekali aku cuma sekali karena kemarin emang lagi radang-radangnya gitu dokter Vera gak berani ngasih peeling katanya oh iya oke terus selanjutnya hasilnya kayak gimana terus dikasih skin care juga enggak skin care gak dikasih enggak lu kagak tebus lebih tepatnya aku emang takut dok aku tuh lu yang salah bukan klinik gue yang salah enggak maksudnya sebenarnya kalau misalnya pakai skin care dari klinik itu aku tuh trauma yang kemarin dok yang aku lepas terus tiba-tiba keluar lagi gitu loh makanya aku tuh lebih mempercaya tuh treatment sumpah aku treatment oke aku dengerin dulu oke treatment ABCD itu aku udah coba dan emang itu yang ngebantu waktu kemarin selama perjalanan aku gitu loh treatment aja cuma emang gak tau kenapa kemarin itu emang lagi banyaknya itu dan aku emang dokter Vera tuh nyaranin buat pakai aku pakainya cuma dua dok yang dari dokter itu maksudnya dari dokter Vera ya serumnya sama si obat totalnya apa krim totalnya udah itu aja yang aku tebus oke gak maksudnya gak ada yang lain-lain lagi yang dokter Vera saranin gitu oke tapi berarti treatmentnya ikut berapa kali sudah treatment aku ngambil ini lima udah lima lima kali oke perbaikan gak jujur aja gak apa-apa sebenarnya aku tuh takutnya tuh bagian facialnya dok sumpah sakit banget dok aku tuh nangis kalo setiap di facial nah kadang karena kamu edonya banyak banget iya ya katanya sih gitu maksudnya dan dalam pasti nah aku gak ngerti juga dok oke dan aku kan maksudnya sebelum-sebelumnya treatmentku tuh gak pernah di facial jadi aku tuh cuma disuntik feeling terus sama yang apa sih yang dibakar terus baru dicutik gitu loh oh gila itu di tempat lain itu iya bopeng bu di kayak gituin nah ya aku kan aku percaya aja ya dateng tuh dengan percaya aja gitu jadi ya udah apapun dilakuin apa diapain aja ya nurut gitu yaudah terus abis itu akhirnya aku mutusin terakhir itu Athena emang aku terakhir nah udah terus jalan 5 kali laser ini cuma karena aku tuh kadang takut facialnya jadi aku gak rutin kayak aku cuma sebulan sekali lah dokter Vera nyaraninnya emang 2 minggu sekali berarti salah kamu juga ya bandel ya sumpah dok tapi bisa gak sih kalo gak di facial aku tuh nangis diskusikan dengan dokter Vera sudah diskusikan gak? enggak eh kamu tau gak sih apa yang buat pasien tuh sembuh di Athena apa yang buat orang itu ya kalo coba di klinik lain gak sembuh-sembuh ya kebanyakan orang dateng ke Athena jerawat flag itu pasti sembuh karena tau gak kamu ngomong apa? bukan treatmentnya aku tuh selalu ngomong filosofi berkali-kali bukan treatmentnya bukan skin care-nya kamu tau gak apa? apa? komunikasinya komunikasinya? beneran swear dan itu aku sudah edukasi berkali-kali baik dengan pasienku dan dengan dokterku semua sudah tau yang bikin jerawat sembuh dibandingkan dengan di klinik lain adalah komunikasinya kalo pasien gak mau komunikasi dengan dokternya gak mau komunikasi dengan baik nih ya mau-maunya sendiri suka-suka ya sendiri itu loh pasien tuh gak pernah bisa sembuh gue bilang kayak gini ya gue kasih andayan pengandayan dulu kayak gini lu nih ya pasien jerawat nih ya datang ke satu dokter pasti dikasih apa sih? kita logik aja deh lu dikasih apa? salep antibiotik pasti karena kan kalo misalnya lu beli kayak something azarin something like that itu kan titri cuma isinya betul gak bisa ngobatin bisa mencegah dan lain sebagainya lah kalo ini kan levelnya adalah mengobatin ya kan datang ke dokter udah pasti dokter lihat ada nana ada infeksi pasti antibiotik nomor satu itu pasti ya tinggal pilihannya antibiotiknya apa aja terus sandingan yang lain apa? pasti asam salisila tinggal persennya aja benzoil dan lain sebagainya kadang beberapa orang campur steroid kalo aku gak pernah mau campur steroid oke anggap aja lu dateng ke dokter A dikasih itu lu gak rasa gak sembuh lu pindah ke dokter B dokter B kasih apa? sama bedanya antibiotik persentasenya beda yang jadi masalah adalah ketika lu resisten antibiotik sini lu pindah lagi resisten ke sini lu pindah lagi resisten ke sini lu pindah lagi resisten ke sini dan ketika lu dateng ke gue susah apa yang bisa gue kerjain lu udah resisten semua paham gak? paham apakah dokter pertama salah? dokter pertama bodoh? kagak dokter kedua bodoh? kagak yang jadi permasalahan adalah kamu gak bisa komunikasi dengan baik dengan dokternya tapi ketika kamu komunikasi dengan baik kamu saya treatment kamu kasih produk kamu nurut kamu ikut oh bisa mengerti insightnya dan kamu dateng ke dua dok aku berobat yang sini mending dok yang gini tambah parah nih dok lu pikir Ismi langsung sembuh enggak bulan pertama dia itu muncul disini yang lebih gede lagi tapi dia ngomong komunikasi yang bikin nyembuhnya itu komunikasinya bukan skin care-nya bukan treatment treatmentnya oke bagus skin care-nya oke tapi gak ada guna kalau misalnya kita gak ada komunikasi kayak dokternya nanti oh ini harus kayak gini nih karena setiap pasien itu beda kalau semua pasien sama kita gak usah pake dokter iya sih lu dateng aja lu tinggal tunjuk gue mau yang ini yang cerawat yang mana yang ini sama yang ini dah ambil ngapain ke dokter iya kan iya sih dan disitulah fungsinya itu lu sebenarnya cerita dari hati ke hati dengan dokternya dok minggu depan kayak gitu kan yang ini aman nih dok kayak gitu punya nanti dokternya yang akan mikirin untuk lu dan dia akan nganterin lu 3 bulan gak mungkin gue gak pernah ketemu pasien gak sempur 3 bulan sumpah yang jadi masalah itu adalah pasiennya itu gak mau dikomunikasi sakit ngomong sakit ngomong pedih ngomong gak nyaman ngomong tambah parah ngomong perbaikan ngomong jadi kita bisa kayak sesuaikan gitu karena treatment lu dari minggu ke minggu bulan ke bulan itu akan berbeda begitu juga dengan flag tapi kalau lu berobat sendiri susah kan itu sih menurut gue berarti emang harus sejalan kan ngerti kan insightnya kan ngerti 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 jadi kayak lu jalan sendiri tapi kayak mengharapkan oh situ itu jelek tuh bukan hanya di tempat gue ya tapi juga kayak di tempat yang lain gitu jadi kayak gak total all out kayak gitu percaya kan pada satu orang yang menurut lu bagus menurut lu sudah terpercaya udah percaya aja apa kata dia tapi itu aku udah pernah momen satu tahun aku percaya loh dok sama klinik satu lagi sebelum aku ke Atena ya bukan gue kan iya sih sumpah itu aku udah setahun dan aku komunikasinya cukup baik sama itu dokter cuman emang gak ada apa ya perubahan yang gimana-gimana aku tetap aja tetap aja muncul aku tuh curiganya apakah karena minum obat apakah karena macam banyak faktor menurut-menurutnya karena apa menurut dokter jerawatku nih karena apa wah dinanya lagi karena aku mikirnya kayak masih karena aku minum obat kalau enggak hormon oke gue yang jawab ya gue yang jawab ya ini satu ini penggunaan ini penggunaan hidroquinone jangka panjang jadi dulunya lu tuh dikasih obat jerawat lalu lu tuh diganti hidroquinone untuk mencerahkan lalu ini ketergantungan ada steroidnya ada hidroquinone-nya lalu ini ketergantungan makanya 3 tahun lu glowing cantik bagus banget dan begitu lu lepas beruntusan itu tanda-tanda penggunaan steroid dan ada penggunaan hidroquinone-nya juga dikasih ke lu nah itu sudah ngerusak skin barrier lu begitu sudah break out lu enggak perbaikin skin barrier-nya jadi memang rusaknya ini sudah damage-nya sudah agak semi-permanen kayak gitu jadi kayak pakai apa aja yang dulunya itu enggak sensitif jadinya pakai sensitif dulu pakai BB cream ini biasa aja sekarang jerawatan habis pakai makeup jadi jerawatan kayak gitu kan salah pakai skincare dikit yang dulunya pakai apa aja jadi kayak oversensitive kulitnya gitu kan terus penanganannya beberapa salah beberapa salah tapi minor menurut gue salah itu nomor satu intah di klinik tadi salah ya yang kedua lu pakai obat akutan akutan itu benar gak benar sebenarnya ya tapi menurut gue itu teknik paling jadul bukan paling jadul lah gue ngomong ya itu teknik jaman dulu ya tahun 90-an dimana kayak jerawat itu dikasih vitamin A dosis tinggi tapi itu harus pakai 6 bulan itu loh yang digomongin orang kalau makan itu kayak rahim bisa kering karena ada efek sampingnya jadi kalau misalnya hamil gak boleh dimakan dan lain sebagainya itu bagus gak? bagus menurut literatur itu amat sangat bagus tapi biasanya di awal-awal bulan itu breakout muka keluar semua jerawatnya merah-merah gede-gede itu di bulan-bulan awal dan ini harus dikasih tahu dengan pasien karena begitu dia sudah ngelewatin fase ini bulan ke-6 nanti mulus kok mau kebalik ya dok? aku tuh malah pas awal-awal bagus tetep akan ngelewatin fase itu baru bulan ke-6 baru mulus nah menurutku ini-ini fase yang gak nyaman ya siapa yang mau nyaman kayak gitu ya dan juga kan ini kan ada banyak efek samping nah ketika kamu menghentikan di tengah-tengah secara paksa akutan ini maka efeknya akan breakout lagi? iya makanya ketika pasiennya suka-suka treatmentnya sok-sokan jadi dokter sendiri justru apa yang treatmentmu itu mencelakakan dirimu sendiri itu kombo nomor dua yang paling gede di tempat lu jadi yang lain itu korea penyumbatan coconut oil itu kayak damage kecil damage besar jadi dua ini terus sisanya poin kesalahan lu adalah ketika lu dateng treatment tapi gak all out lu pintar tapi setengah-setengah gak-gak bodoh juga gak pinter juga karena kan ilmunya banyak juga nih kan tapi setengah-setengah nih kagak pinter banget juga tapi di ngomong bodoh juga kagak lu mau ikut juga tapi milih mau ikut kalau menurut gue yang paling benar serahin aja yang mana yang lu percaya serahin semuanya karena sugesti kita juga penting disini dan melihat contoh perpasien itu juga penting banget ini cerawat mudah banget gue pikir lu agne fighter yang bener-bener kayak ditakdirkan Tuhan untuk jerawatan ternyata enggak loh masa enggak sih aku ngerasa kayak ini kayaknya ujian dari Tuhan deh enggak ada beberapa orang yang memang agne fighter agne fighter beneran dokter Vera itu agne fighter dokter Vera di Atena Geding Serpong itu agne fighter kayak memang ditakdirkan Tuhan wajahnya itu berminyak dan berjerawat lu kan enggak aku tuh berminyak dok cuma semenjak terdipicu salah jalan lah kasar ngomongin soalnya tuh aku juga percaya kalau kan papaku tuh juga dulu tuh jerawatan dok mukanya tuh sama dia bebopeng juga nah aku mikirnya juga apa karena faktor keturunan juga maksudnya dari papak yang pernah jerawatan gitu tapi aku tuh selalu ketika udah jerawatan ya langsung aku mau obatin gitu loh gimana pun caranya yuk kita cari klinik cari obat cari klinik cari obat kayak gitu terus oh yaudah oke lah pokoknya kita sudah bicara tentang obatnya jadi apa yang kamu merasakan frustasi frustasi lah aku soalnya ini yang bener-bener aku paling parah lagi ini salah satu yang terpaksa lagi kalau kemarin itu gede-gede kalau ini kecil-kecil tapi semuanya muka aku kena maksudnya cuma hidung doang nih yang mulus nah ini juga salah satu ya salah satu tanda-tanda jerawat yang diinduce oleh penyebab-penyebab lain penggunaan skin care dan lain sebagainya adalah biasanya daerah sekitar matanya itu mulus banget ada daerah-daerah yang mulus banget dan daerah-daerah kayak dada punggung apa-apa itu gak kena sama sekali nah aku kena dok banyak banget punggung tuh kena ya lumayan ya berarti ada juga kombo lah ya iya jadi makanya aku bingung ini pasti tapi kan kamu pake akutan juga soalnya tapi tuh sampe badan juga ya ya akutan kan pengaruhnya semua tubuh kalau gak rahimnya gimana bisa kering iya sih makanya aku aku bimbang disini tuh itu sih jerawatku tuh sebenernya karena apa dari obat atau dari pemakaian sebelumnya ini berarti banyak kan dok faktornya tadi yang dokter bilang tapi faktor utamanya tadi yang gue sebutin dua tadi yang lagi yang lu ceritain ya ya faktor-faktor yang lain itu minor tambahan-tambahan kayak misalnya begitu lu selesai dari penggunaan hidroquinone dengan steroid tadi lu menggunakan skincare yang ada menyumbat pori-porinya kayak gitu biasanya pake yang aloe vera yang ada di mal-mal kayak gitu punya yang katanya natural-natural tapi ujung-ujungnya itu nutup pori-pori kayak gitu jadi kayak ketidaktahuan lu begitu lepas ini lu malah tambah dalam kayak gitu tambah parah gitu yaudah nanti deh kita ngomong lagi di akhir sekarang perasaan lu dulu deh kayak gimana jerawatan ya gimana ya sedih lah dok sedihnya itu pastinya kan gak pede ya kemana-mana ya aduh aku mau nangis sebenarnya kayak lebih kadang yang lebih nyakitin tuh malah orang-orang terdeket menurutku ya yang mungkin mereka maksudnya bercanda tapi menurutku tuh gak lucu gitu loh cuma ya bisa apa emang keadaannya juga kayak gini gitu kayak ada yang ngomong lu cewek tapi muka lu kalah glowing sama yang cowok gitu padahal ya pengen aja pengen banget glowing lebih dari cowok pengen aku loh usaha maksudnya aku ke klinik mana-mana berobat kemana-mana tapi ya mereka kan gak ngeliatnya itu ya ngeliatnya kan hasilnya yang ada di muka ku aja gitu terus belum lagi keluarga kayak setiap ketemu ya ditanya ini iya bahkan kayak kan aku kan dari Jogja ya dok pindah ke BSD ya kayak ngomongnya kayak kamu ke kota kok malah muka mancur ya kayak gitu kayak ya terus apa ke kota emang terus aku harus jadi mulus gitu apa gimana kayak gitu loh padahal pertanyaan simpel aja bisa bikin nyakitin ya kamu gak berobat iya itu udah katam sih dok kalau aku sebenarnya tapi ya kata-kata yang lain yang emang dari orang terdekat yang malah aku lebih sakit gitu karena kan aku kan sebenarnya kan udah main tiktok itu dari awal awal-awal penjerawatan ya jadi ya otomatis banyak lah yang ngomongin kayak pede banget sih konten mukanya kayak gitu kayak gitu itu udah makanan sehari-hari tapi malah justru yang lebih nyakitin tuh malah dari orang-orang sekitar gitu loh yang kayak temen sendiri belum lagi yang mereka ngeluh jerawatnya satu dua tapi di depan muka aku yang kayak gitu kayak kenapa gitu gue kejerawatan nih iya kelihatan juga kagak iya makanya kayak lu buta gak liat muka gue lu jerawat segitu aja udah ngomel gimana perasaan gue anjir gue bener-bener full gitu loh di muka rasa sakitnya gimana kayak gitu-gitu sih belum lagi kemarin tuh aku tuh pas jerawatan awal-awal tuh kan aku kan ada trip ke Korea dok bareng sama Fuji sama kreator lain otomatis dan ya kreator lain ya jelas done-done all out semuanya make up-an gitu bisa foto-foto cantik gitu sedangkan aku kayak yaudah diem aja nontonin mereka bahkan aku kayak ya foto-foto tapi kayak gak bisa aku post karena aku ya insecure lagi-lagi jadi ya belum lagi orang Korea kayaknya gak biasa ya ngeliat muka jerawatan gitu jadi kayak udah ditambah lagi dipandangnya kayak giji kayak gitu jadi kayak sebenarnya kayaknya kemarin berangkat ke Korea tuh salah deh gitu jadi bukan momen yang seneng-seneng gitu tapi malah lebih nyakitin gitu liat orang jadi lebih iri bener orang liat kamu jadi kayak pikiran kamu kayak jijik kayak gitu tapi pernah gak sih ada orang yang ngomong langsung kayak gitu iji-ji banget ya dengan jerawat kamu dulu awal-awal pas jerawatan yang pas aku awal-awal itu kan karena kan profesiku model ya dok model lagi fotografer dok yang ngomong kayak tif muka-muka ancur banget sih gitu kita jadi lebih susah ngeditnya kenapa aku berhenti dari model tuh karena kayak gitu dok kata-kata dari fotografer dari makeup artis siang mereka susah nutupin jerawat di mugaku gitu karena ya jerawat emang gak bisa ditutup kan dok maksudnya paling kayak bekas-bekas tapi kalau tekstur kan gak bisa gitu jadi dari situ aku berhenti dok jadi model padahal maksudnya waktu itu itu penghasilanku gitu dari situ jadinya kayaknya emang udah gak bisa lagi di situ terus cari apa lagi ya makanya waktu itu aku lanjut jadi penyiar radio karena kan di belakang lahir ya yang dibutuhin cuma suara jadinya yaudah aku tekunin public speaking MC kayak gitu jadi pas jadi model itu udah cukup sih buat aku nerima kata-kata kayak gitu ditinggal orang sebenarnya kalau ditinggal orang karena pas jerawatan gitu enggak sih dok ya mungkin karena faktor-faktor lain gitu ya cuma kalau pas kayak mungkin karena jerawat gitu sebenarnya enggak sih tapi bisa juga kayak gini ya kadang-kadang tuh kita itu adalah ada faktor domino bukan mungkin jerawatnya ya tapi kamu pernah gak ngerasa kayak dengan kamu yang berjerawat merah muka kamu kamu ngerasa malu pasti ya gak percaya diri bahkan kamu sendiri kayak jijik dengan diri sendiri jadinya kita itu jadi sensitif bener dan jadi kayak ribut kayak gitu kamu tuh gak sayang dengan aku karena ini pernah gak kamu ngerasa kayak gitu oh wajar lah dia kayak gini karena ini malu gitu ya mungkin dia malu jalan dulu aku pernah ngomongin kayak gitu dong maksudnya kayak apakah kamu malu gitu bahwa aku tapi selalu jawabannya enggak 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 tapi selingkuh jadi aku gak ngerti faktor atas dasarnya apa cuma kalau aku udah cukup oke udah selingkuh ya udah udah berarti emang bukan aku gitu begitu sih tapi kalau mungkin dari jerawat aku berusaha positive thinking ya oh mungkin aku emang kurang perhatian gitu mungkin karena kita LDR juga jadi posisinya LDR jadi ya mungkin dia kurang perhatian atau apa yaudah dari calon maktua calon maktua kakak adik lu gak bisa cari yang lebih bagusan apa enggak sih untungnya waktu itu pas ketemu aku pas gak lagi parah maksudnya pas udah mendingan gitu bahkan sebenarnya sebelumnya tuh mantanku ada kayak yang ngingetin kayak ayo minum jus tomat udah minum jus sebelum hari ini yang kayak gitu sih dok jadi makanya aku gak bisa ngomong kalau dia meninggalkan aku karena aku jerawat gitu momen paling menyakitan momen paling menyakitkan bagi kamu di suatu momen apa yang kamu ingat yang paling ingat ya ya waktu itu dikatain lu cewek tapi kulit lu kalah glowing sama yang cowok karena itu lagi event dok ceritanya lagi event dan itu tuh rame maksudnya ada beberapa skinfluencer yang lain gitu bahkan kalau dokter tahu yang mukanya mulus sekali itu kim kim nah itu dia ngomong tuh di depan hakim-kim itu aku tuh dibilang kamu gak berani foto sama hakim karena muka lu kalah glowing sama yang cowok ya gitu loh dok itu mau nangis maksudnya mau marah mau nangis saat itu tuh kayak udah gak bisa karena rame dan itu lagi acara gitu jadi aku tahan bener-bener semuanya langsung dingin gemeter semua sampai aku pengen buru-buru pulang karena kayak malu itu ngomongnya bener-bener di depan orang-orang mungkin dibikin bercandaan ya iya padahal emang aku gak mau foto karena yaudah emang gak minat foto aja gitu loh bukan karena terus aku insecure jajaran sama dia gitu bukan tapi karena yaudah emang gak minat foto kenapa sih gitu dari situ wah aku ingat-ingat terus itu masalahnya tuh orang tuh harusnya tahu gitu loh perjuangan aku tuh gimana jerawat gitu aku tuh juga berobat gitu bukannya aku tuh diem aja pernah gak sih kamu pengen nyekah enggak aku gak pernah mau nyerah sih dok maksudnya apapun yang udah aku lakuin ya bagian dari proses gitu karena menurutku apapun yang terjadi pasti ada alasannya kan jadi mungkin ya ini ya dari Tuhan biar aku lebih sabar atau mungkin nanti ngehadepin ujian yang lebih gede lagi di depan tuh aku udah siap gitu loh kayak gitu jadinya yaudah aku usaha sebisa aku gitu takut ngaca enggak aku sebisa ya karena biasanya kalau ngaca tuh kadang penasaran karena setiap bangun pagi tuh aku kayak ada ada perbaikan ya ada mendingan bisa enggak sih dikelupasin bisa enggak sih dikulitin bahkan waktu Korea itu aku tuh sempat mikir apaku operasi ganti kulitnya bisa enggak sih kulit paha dipindah ke muka kan mulus ya paha ya ini pindah di muka gitu cuma ya enggak bisa gimana dong bahkan katanya malah yang klinik di Korea tuh malah yang buat jerawat tuh malah enggak banyak katanya karena di Korea kan kasus jerawat itu sedikit nah iya kan negara tropis kan kasus jerawat itu di Korea tuh sedikit di Indonesia aja masih banyak ya itu terus abis itu oh ya enggak bisa yaudah deh gue diem aja bener-bener aku tuh di Korea bener-bener banyak diem banyak menyendiri gitu siapa yang paling menyemangatin kamu untuk melewatin hari-hari kamu temen aku karena dia tinggal sama aku sih kayak yaudah nyong gitu kalau apa udah biarin aja udah gak usah dipegang mukanya kayak gitu-gitu udah gak usah kebanyakan ngaca loh kayak gitu-gitu lebih banyak dimarahin sih tapi kadang kalau ada beberapa orang yang ngomong jangan ngaca terus jangan dipegang terus kalau di ngaca terus dipegang terus artinya kita tuh sayang jadi dia makin tumbuh iya makin-makin makin gak mau pindah iya gue kan jerawatan juga dulu kan jadi banyak digomong jangan dipegang jangan dikacain soalnya artinya itu tuh artinya itu tuh sayang artinya dia tumbuh lagi coba gimana ya gila jerawat gue dulu gede-gede gak main kecil-kecil kayak sekali tumbuh tuh gede-gede banget kayak bisul sumpah di PPP itu ya makanya kan sekarang kan karena tuh gede bukan yang jerawat yang kecil dan dulu tuh gak ada obat kan gak gak kayak sekarang jalan satu kilo klinik kecantikan jalan satu kilo klinik kecantikan bahkan gue ngeracik obat sendiri dulu sumpah buat kari muka gitu dulu gue tuh waktu di kuliah ya baru kan kuliah kan berobat ke dokter gak sembuni tapi kan dokternya mahal ya akhirnya dari kumpulin aja di dua dokter itu kan ngeliat resep dokternya kan oh ini terus temen gue sembuh gue minta juga resepnya kan gue liat juga kan oh ini akhirnya gue ngeracik sendiri tuh ngeracik sendiri berapa persen gitu kan gue naikin dikit persentasenya gue baca lagi kan di google kayak gitu punya gue tambahin sendiri gue obatin sendiri dan works works anjay seandainya aku juga dokter kayaknya gue raca sendiri seandainya matalahnya aku gak ada pengetahuan itu dan kan kalau gue sudah jadi dokter jalan ini kan gak jerawatan lagi yang halangan gue obstacle gue pada waktu itu adalah sekarang yang parah banget kan jadi ngobatin jerawat dan gue ketemu lagi satu lagi bini gue sendiri oh itu juga jerawat bini gue itu mulus banget tau gak tak dan gak pake skin care sumpah mulusnya itu mulus banget waktu gue married dengan dia itu mulus banget dan dia itu hobi pake minyak angin sampai temen-temennya selalu ngomong skin care lu minyak angin dan dia tuh kayak gini minyak angin dipake di muka iya pusing atau apa dia hobi banget sampai temen-temennya selalu ngomong skin care lu minyak angin kayak gak ada noda dan gak ada apa gitu once upon a time suatu hari itu kayak anak ke berapa ya anak kedua deh kayaknya dia pake yang gak hormonal bayangin itu tuh bener-bener gak hormonal iya-iya kan karena ini pasang kan dan begitu dia lepas tersebut itu kayak kalau di jurnal tuh rare case kasus yang amat sangat-sangat-sangat-sangat jarang kayak gitu breakout semuanya lu bayangin yang punya klinik kecantikan praktek sehari-hari kayak gitu semua aja beruntusan dan everything gak bisa mempan karena ini hormonal lebih sulit lagi kalau lu kan kayak kompleks salah pake skin barrier ada hormonalnya dikit-dikit jadi kayak kombo jadi kan murni hormonal jadi kayak sesuatu yang dari luar bisa diobatin dari luar oke oke kalau misalnya gue gores lu pake pisau nih bet belah nih kayak gitu ngobatin dari mana dari luar tapi sesuatu yang dari dalam lu gak bisa obatin cuma dari luar lu harus dari dalam juga hormonal nih keluar nih cerawatan nih di dada di bunggung nih lu pake obat disini boleh tapi kalau hormonal gak diperbaikin keluar lagi ngerti gak sih jadi harus dari dalam dari luar dia tuh gue obatin lama banget 6 bulan sampai 7 bulan sampai 1 tahun ngobatinnya dan itulah kenapa skincare gue jadi berubah terus skincare gue pada waktu itu gue pede banget skincare gue bisa nyembuhin bisa nyembuhin masa bisa sembuh bini gue gak bisa sembuh lagi buat lagi lagi buat lagi lagi buat lagi pokoknya kayak gitu sampai pokoknya ya bini gue sembuh lah lelaki itu yang gue patenin jadi ya menurut gue sih orang yang lahir dari banyak perjuangan gitu melihat langsung ngobatin yang kayak lu kayak ismi gitu punya itu tuh buat kita tuh jadi lebih tau dan setelah gue pikir-pikir nyata yang ngobatin yang bikin sembuh itu bukan treatmentnya ngobrol iya komunikasinya lu bayangin kalau misalnya ada gue di samping lu kayak gitu punya yang setiap minggu bisa ngeliatin lu kayak gitu kan oh iya perbaikin cin oke cin lanjut kayak gitu punya gak cocok nih kayaknya kita ada sedikit ini dikit ya kayak gitu kotak-kotik dikit wah ini sudah masuk ke fase ini nih gue sudah mau pengen ke whitening boleh gak sih untuk bekasnya gak boleh nanti dulu kayak gitu nah itu tuh yang gue butuhin tuh karena emang semenjak maksudnya pas jerawatan kayak gini tuh aku lebih mager untuk ngobrol ya dok sama orang kayak yaudah lebih mending di kamar mendem aja gitu maksudnya keluar kalau cuma pas nge-gym olahraga atau pas mau treatment gitu doang sisanya aku di kamar terus malu karena ya diliatin belum lagi kadang kita lagi nunggu apa orang nimbrung aja ngasih tau udah jerawatan berapa lama mbak kayak dikenal loh gitu kan tapi kayak yaudah emang karena mencolok kan ini muka merah kali itu kan mencolok gitu jadi yaudah kalau enggak kayak tiba-tiba ada yang nyaranin apa yang kayak itu gitu loh gue gak butuh minyak kepiri terus kalau enggak kayak kamu ini tiap hari makan tiga apel kalau enggak makan tempe banyak-banyak bayangin dok ada yang nyaranin makan tempe banyak-banyak aku mikir kayak gimana sih kaca gak sih kedelai gak sih apa pengaruhnya di jerawat gitu loh aneh banget tempe apa yang direbus apa gimana nih tapi lu pernah kedukun gak disaranin sempet katanya kayaknya kamu ada yang guna-guna deh ada yang gak suka sama kamu atau yang gak suka sama bokap jadi kamu kena gitu jujur pernah gak disuruh ke Kalimantan aku dong sumpah Kalimantan katanya nanti dikasih air sama dikasih tanaman belakang rumah gitu disuruh dicuci muka tapi katanya dia temennya dia sembuh dok jadi apakah aku harus sampai sana ya cuma nanti takutnya balik Jawa gempan lagi gue gitu ya cuma kayak enggak lah gak percaya begituan jadi akhirnya enggak enggak dong enggak lah dong ngapain aku pasti bertakwa pasti bertakwa tapi obroal minta dengan Tuhan iya dong pasti aku gak berhenti-henti dok ngomong sama Tuhan aku cuma minta sembuh aja itu tuh selalu ku masukin ke manifestku tiap tahun dok tapi ya boxnya berapa minggu terus muncul lagi oh oke deh emang belum dikasih tapi lu bisa ngonten ya ngonten iya karena itu kegiatanku yang bisa kulakukan dari rumah kan dok berarti memang kayak bukan penerimaan ya lebih tepatnya itu adalah DNA lu itu adalah DNA yang extrovert sebenarnya DNA yang pengen tampil bener nah aku kalau misalnya dulu model ngemsi berarti kan aku pengen tampil dong dong tapi gimana sekarang sudah tidak memumpuni gitu kayak obstacle patient terbesar tapi kayak musuh terbesarnya bener di depan di depan muka dimuka malah yang kita harus kelihatan terus muncul terus ya gimana jadi gak bisa yaudah aku kegiatannya sekarang yaudah aku tekunin aja kontenku gitu yang mungkin relit sama orang-orang di luar maksudnya yang agne fighter di luar gitu gimana perasanya mereka kadang gak diungkapin tapi aku coba ngungkapin gitu jadi kadang banyak yang relit kayak gitu terus atau gak apa rekomendasi apa yang bisa aku kasih mereka maksudnya dari pengalaman aku yang kemarin-kemarin gitu ya jadi kalau sekarang lu pake skincare apa nih sekarang aku cuma basic doang jadi sebutin merek nih gak apa-apa terus habis yang kalian lula sama obat totalnya sama udah itu doang sama waktu kemarin yang habis dikasih serum sama kagak treatment juga apa kagak treatment lagi belum karena aku baru berapa bulan baru berapa bulan baru berapa minggu aku dari Athena kok udah baru ya kayak 3 minggu tapi udah sebulan bulan maksudnya Desember ini udah harus treatment lagi itu terus habis itu terakhir itu di apa namanya sama dokter Vera itu dikasih serum scars nah waktu itu dokter Vera kasih serum scars itu maksudnya gak boleh di mix apapun nah waktu abis aku bilang dokter apa waktu pake scars itu kan agak kering ya dok maksudnya aku tuh mukanya emang udah pipinya tuh udah kering banget pipi semuanya udah emang kering si bibirku tuh udah sekarang iya karena ini karena lu pernah pake akutan sampai sekarang aku masih pake dong sampai sekarang lu masih pake iya sudah berapa bulan 7 bulan astaga itu makanya aku kan bilang tadi apakah faktornya tuh banyak banget ini mukaku sebenernya tapi aku udah apa ngomong juga ke dokter Vera dok aku minum obat ini dan dokter Vera kasih antibiotik terus aku nanya ini antibiotik diminumin barang gak apa-apa dokter Vera bilang gak apa-apa lu percaya gue gak sih percaya dok serius gue tanya lu percaya gue gak percaya kalau gak gak apa-apa lu silahkan jalan dulu sampai selesai nanti kalau lu sudah gak ketemu lagi lu belok cari gue jangan gitu mending ngebeloknya dari sekarang makanya gue tanya dengan lu lu percaya dengan gue gak percaya dari dokter Vera sebenarnya aku udah percaya lu ngerasa gak dokter Vera itu dokter-dokterku tuh berbeda loh dengan dengan klinik lain gue gak tau ya lu kan pasti jajanan klinik kan iya banyak kali dok dari warna hijau biru semuanya gue datengin kuning tapi lu ngerasa kayak gue gak tau ya perasaan gue aja atau memang iya tapi gue confirm ke lu lu ngerasa kalau di dokter gue agak beda kayak gitu komunikasinya lebih lebih jelas kayak gitu iya mereka lebih banyak nanya sih lebih tepatnya kayak lebih aktif gitu kayak kamu gimana kamu pakai apa aja terus abis itu minumnya apa aja terus nanti dia ngasih sarannya ini 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 yang kayak gitu aku terus pas treatment juga kadang apa ditanyain lagi kayak kadang kan aku juga nanya dok kalau abis pakai treatment kayak gini aku pakai serum scarcnya nanti malam masih bisa gak sih yang kayak gitu-gitu nah biasanya nah terus sekarang juga dokter Vera WA gimana sekarang keadaannya gitu yaudah aku fotoin gitu terus nanti dokter Vera kamu lanjutin dulu pakai ininya antiritasinya dulu ya ya tapi kan sebenarnya komunikatif dan sebenarnya itu easy to communicate kan benar karena itu memang kayak filosofi gue kayak gitu memang berarti memang sudah terjadi kan benar sudah cuma kan ini aku baru jalan berapa bulan ya dok 4 bulan kayaknya aku baru di atina jadi lu percayaan gue gak percaya ini aku udah maksudnya aku tuh sebelumnya tuh satu maksudnya ada dua klinik yang aku datangin dan aku gantian sekarang tuh aku cuma satu doang karena emang ini gak bisa nih dua ini aku kalau lu percaya dengan gue gue kasih free untuk lu tapi gue gak bisa diganjiin sebentar maksudnya gak bisa diganjiin sebentar ini gue butuh lebih dari tiga bulan tapi gue pasti diganjiin ini sembuh serius dok tapi lebih dari tiga bulan ya lebih dari tiga bulan harusnya tiga sampai enam bulan sudah perbaikan tapi ini mainannya harus tahunan apalagi lu belum lepas akutan aku tuh gak ngerti cara lepasnya juga dok takut karena aku tuh pernah lepas dua minggu ya dok muncul sampai leher dok jerawatku leher belakang loh bayangin itu yang gue takutin sebenarnya ya kan makanya tolong ya kalau misalnya bagus ya itu puji gue ya kalau jelek ya ini multifaktorial ya dan ini penuh tantangan teman-teman ya jadi ini ini juga tidak mudah tapi gue tuh senang tantangan gue tuh senang tantangan dan menurutku tuh ini pasti bisa sembuh cuma kayak aku juga banyak yang harus diperbaikin tapi yang nomor satu dari yang semuanya adalah lu percaya gue gak kalau misalnya aku percaya dokter berarti aku harus berhenti yang lain-lainnya semua nurut oke apapun yang gue ngomong pokoknya apapun yang tim gue kasih ke lo apapun yang ini lu harus ikut gak pake setengah-setengah total gak gue free-in semuanya tenang aja lu gak usah berkhawatir kalau lu mau bayar boleh udah bayar udah mau ambil 10 paket oke balesan lu paling lu promosiin aja atau apa terserah lu deh pokoknya kalau sembuh lu harus berkotbah oke berdakwah pokoknya sumur hidup lu sumur hidup banget iya dong oke iya iya kalau misalnya lu berdoa dengan Tuhan kan iya ya Tuhan ya Allah kayak gitu sembuhkan lah wajahku setiap tahun lu bilang money face lu kan iya iya karena mereka selalu pokoknya Tuhan memberikan jawabannya kan lewat gue kan kalau kayak gitu lu berarti kan harus mendedikasikan hidup lu untuk gue gak minta dibales apa kayak gitu kan paling gak tuh lu bisa menceritakan sesuatu yang benar dengan teman-teman yang lain sehingga kayak mereka itu bisa terselamatkan juga gitu kalau klinik ya klinik lu juga sudah cukup ramai lah ya gue ngomongnya bukan klinik kecil yang aku ngarepin pasien gue ngarep juga sih pasien tapi yang lebih kayak pengen belonya itu bisa ngasih inspirasi ke banyak orang juga oke emang sih berarti emang multiple itu gak baik guys cukup satu oke gimana deal deal let's try 6 bulan ya 6 bulan kasih gue waktu ya karena ini complicated tapi kalau 3 bulan ya oke lah oke gue minta nanti kalau bisa aku tanya harus di stop lo gak setuju sih langsung stop dok gak berkurang soalnya dokter vera tolong dibantu ya dokter vera ya soalnya aku minumnya 2121 dok tiap hari jadi sehari ini 2 besok 1 menurut gue langsung nge-effect lagi kalau misalnya lu sudah 7 bulan gak ada perbaikan kayak gini punya ya gak ada gunanya lagi memang harus di stop aku udah nyetok banyak banget lagi oke deh sumpah aku nyetok dok karena kan emang gak bisa berhenti lu bayang dulu deh kenapa gue gratis ini yaudah aku bayar dok gak usah suruh aku berjabat ya karena usaha gue pengen sembuh ya aku harus cari duit yang lebih banyak dok kayak gitu oke oke nazar dulu deh kalau sesu sembuh dengan gue lu mau apa nih lu mau kasih gue apa lu mau apa kasih ke masyarakat mau kasih gue apa apa yang lu mau ini dedikasi ada apa yang lu janjiin ini Tuhan nonton nih aduh ada nazar apa ya karena aku belum pernah maksudnya ngerasain yang sembuh total ya dok maksudnya rasa syukurnya kayak apa tuh aku gak tau rasanya lu tau gak kalau lu lagi jerawatan ya kayak apapun lu mau tukerin untuk sembuhan lu bener gak sih bener iya apapun gue lakuin soalnya iya apapun kayak apa yang bisa gue tuker iya gue tuker deh ini kulit pahang gue lu buat anak asing sih jadi makanya inilah saatnya lu buat janji patut berpikir keras nih karena kan gak tau ya rasa syukurnya sebesar apa ya mungkin ngajak maksudnya kalau ada agne fighter yang aku temuin aku mau bantu sembuhin itu sih makanya kalau orang kasih beasiswa ya iya lu bantu sembuhin iya aku bantu sembuhin iya go bida lu go bimbing iya ikut aku maksudnya kayak dokter juga iya 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 yuk kita bareng-bareng aku misalnya aku udah sembuh semoga apapun yang aku lakukan sembuh ya aku bakal bantuin agne fighter yang lain gitu oke Tiffany Tiffany thank you sudah berbagi disini aku seneng banget aku seneng banget kalau aku tuh dapet tamu-tamu yang relate dengan apa ya profesi aku tuh aku seneng banget sih sebenernya kayak dokter kan juga ketemu banyak orang gak sih ah ketemu tapi kan sekarang lebih banyak gosipnya gak gak maksudnya kayak kemarin yang juga muka bopengnya yang nyata banget terus banyak diomongin orang uni lancip juga yang kemarin yang kayak apa ya okronosis semua wajah gitu dan believe it or not itu tuh pasien yang banyak banget di klinikku dan kita sembuhin dan sekali lagi aku ngomongin dengan kalian ya kesembuhan itu bukan pada treatmentnya kesembuhan itu bukan pada produknya kesembuhan itu adalah pada komunikasi dengan dokternya betul sih gue kasih peranda yang terakhir untuk lu supaya lu tau sadar ya ada suatu ketika ada pasien jerawatan parah kayak lu parah banget kayak lu dateng ke gue kayak gitu dok aku mau berobat dok jerawat dok oke saya treatment ini 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 obatnya ini aku maunya krim malam aja dok sama serum kayak gitu oh gak bisa gak apa-apa dok aku coba dulu aku bilang kayak gini ya pada suatu hari lu liat tumpukan sampah besar banget segunung sampahnya diatasnya itu ada lalat yang banyak lalatnya itu adalah jerawat oke pertanyaan gue adalah apakah kalau gue ambil baygon nih gue sempot mati gak lalat nih? mati? mati besok dateng lagi gak? iya baygonnya jelek? enggak gue ganti hit gue sempot mati gak? mati besok dateng lagi gak? dateng lagi hitnya jelek? enggak kenapa? karena sampahnya masih ada disitu nah it's not about krimnya dari siapa dokter siapa meskipun memang efek baik gon hit atau out on atau something like kayak gitu mungkin ada yang lebih bagus ada yang lebih jelek problemnya bukan itu problemnya ada di sampahnya kayak gimana cara penyembuhannya cari akar permasalahannya apa ketika akar permasalahannya adalah sampah buang sampahnya terus permasalahannya apakah kalau dibuang sampahnya lalatnya langsung hilang? enggak it's not that simple tapi ketika kita gak buang sampahnya lu mengharapkan lalatnya hilang it's bullshit paham gak sih? paham bener sih karena ini juga kan ibaratnya juga lagi banyak kan ini problemnya disini kalau sampahnya gak di eh jadi lu harus buang sampahnya lu harus semprot lu harus maintain sampai akhirnya tempat itu tuh jadi bersih lalatnya pun gak mau dateng lagi ke sana itulah yang namanya treatment jerawat yang baik mengetahui apa akar masalahnya tapi aku mau tanya dok seberapa penting sebenarnya jaga pola makan kalau pas mukanya yang kita jerawatan kayak gini ya itu penting banget apa enggak sih? banget kamu tau gak apa yang kita makan itu representatif apa yang terjadi dalam tubuh kita bukan hanya apa yang kita makan semua lifestyle kita apa yang terjadi apa yang kita lakukan itu tuh bener-bener mereflect apa yang keluar dari badan kita contohnya ketika kamu makan makanan yang sehat ya dengan stamina tubuh kamu itu ngefek banget jadi kayak kalau kendaraan tuh kamu kasih bensin yang bagus dan kamu kasih bensin yang jelek dengan apa ya pokoknya jelek banget dengan kualitas yang bagus itu bener-bener beda speed beda kualitas beda beda banget jadi penting banget lu jaga makan tapi itu terkhusus untuk yang kalian punya jerawat all cuma bedanya ada yang efeknya ke jerawat ada efeknya kesendi ada yang efeknya ketulang ada efeknya ke lain-lain gue bilang kayak gini ya apa sih spesifiknya ke jerawat ya ketika lu makan makanan sehat akan membuat hormon lu yang tadinya meluap-luap seperti ini ketika lu makan makanan yang sehat mereka itu lebih stabil ketika lu istirahatnya cukup mereka itu yang tadinya meletup-meletup mereka itu akan lebih stabil karena apa ketika kita tidur itu hormon itu benar-benar mereset dan bahan makanan dari hormonal itu adalah dari makanan apa yang lu makan akan representatif ke apa yang ada keluar dari tubuh lu jadi itu benar-benar harus dijaga lu cobain deh makan makanan sehat benar-benarnya efek banget tapi kalau cheating gitu juga gak boleh sometimes gak ada masalah ya kita kemanusia ya sometimes cheating tuh gak ada masalah ya cuma kadang aku tuh ngerasa kayak gak adil aja sih maksudnya kita yang jerawatan tuh harus jaga makan banget sedangkan ada beberapa orang yang dia makan sembarangan aja mukanya fine gitu loh sister dunia ini memang gak adil bener lagi kalau lu ngomong adil ya semua orang tuh lahir tuh harta kekayaannya semua sama ada orang kaya ada orang miskin ada orang ganteng ada orang jelek sampai kadang-kadang gue tuh pengen tanya sih kalau memang Tuhan itu ada kenapa harus ada yang ditakdirikan jelek gak salah ya apa tujuannya gue pengen tanya sih sebenarnya biar beragam aja mungkin ya iya gue pengen tanya kenapa sih kalau memang Tuhan itu ada kenapa ada orang yang ditakdirikan itu jadi pencuri jadi penjahat jadi perampok karena gak mungkin Tuhan sejahat itu kan sampai kayak menakdirikan gak mungkin kan Tuhan sejahat itu sampai menakdirikan lu kayak jerawatan sampai apa atau gak punya tangan atau apa gitu kan karena memang dunia ini memang gak adil dan mungkin memang ada pesan tersembunyi dibalik semuanya gitu lah tapi memang dunia ini gak adil ada orang yang memang terlahir tuh ganteng banget mulus banget gak ada pori-porinya sangat kil ada ada-ada yang kayak gitu punya yang tau gak sih yang mukanya mengkilap banget itu menurut gue ngawur maksudnya ngawur? itu salah sih menurut gue yang kayak yang kayak mengkilap kayak minyakan kayak gitu punya kan tapi ini mulus banget dong tapi gue siapa sih aktor Korea yang paling ganteng oke lah kibrat kita Korea kan iya siapa yang paling ganteng di Korea? Lee Min Ho Sung Dong Ki kayak gitu gak kulitnya? iya sih tapi gak semengkilat itu iya gak semengkilat itu juga kan gue bilang kan artinya kulit yang sehat kan bukan yang seperti itu itu tuh kulit yang aneh kulit yang ngawur menurut gue sih sampai mengkilat kayak gitu tapi itu normal? gak lah gue gak tau sih entah pake makeupnya apa entah pake mungkin skincare-nya apa tapi yang jelas itu tuh salah bukan glowingnya seperti itu yang kita pengen ya ketika lo ngomong gue pengen glowing kayak Sung Jung Ki kayak Lee Min Ho atau kayak Song Haikyo gue setuju itu kulit sehat namanya tapi gue pengen glowing kayak muka minyakan kayak gini punya gue gak setuju silau kan gue pengen lap rasanya sumpah tapi itu kelihatan pakai kanebo iya sih soalnya dia kayak gak pernah matte gitu loh kayak yang emang mengkilat tapi kelihatan menarik dok emang sih iya gak sih? enggak gue gak rasa itu menarik gak tau itu kan mata lo mata kalian enggak kan? kita ngeliatnya kayak alien loh kayak aneh menurut gue ya gak tau mungkin beberapa orang beberapa orang yang punya selera aneh mungkin beberapa ngomong bagus ya kalau Korea gue akuin bagus kulitnya kayak Inara Rusli ya itu kan kulitnya bagus ya itu good gue bilang itu cantik kulitnya sehat sehat kulitnya tapi kan Inara Rusli juga gak sampai ke mantul pang-pang-pang-pang-pang ini emang kilat banget kayak berminyak banget kayak gitu gue kurang setuju aja cuma itu aja tapi keren sih mukanya bisa selicin itu ya karena mungkin karena muka lo jerawatan iya intinya bandingin iya mending dia daripada lo maksudnya kan kayak gitu kan iya tapi semua karena kan mungkin bekasnya merah kan aku juga jadi ya maksudnya Mivan ini nih udah kan gak ada ya di bagian sini ya cuma kayak keliatannya orang kalau ngeliat kan jerawatan tapi muka kok ada banget bopeng gak dong semua itu sudah bopeng masa cuma gak yang dalam banget ini cuma gak balem dan itu kalau sudah sembuh nanti teksturnya gak bisa 100% lagi itu sudah bopeng semua nah ini ya pentingnya kalau kalian pergi ke klinik ataupun salon yang bener-bener mengerti tata cara facial ada loh beneran klinik yang kayak apa-apa itu ditusuk semuanya kayak jerawat itu dipecahin semuanya sembuh-sembuh jerawat itu paling gampang kalau mau ini jerawat itu kan kalau misalnya jerawatnya paling gampang nyembuhin itu piling piling itu sebenarnya destruktif ya menghancurkan jadi kayak di piling matang dianya hancur sembuh cara yang paling gampang juga kayak kerok aja iya tapi itu skars tapi kan iya kayak lu ambil misalnya ada sesuatu disini ya gue cedok nih lock kayak gitu sampai ke jaraknya yang sehat nuntup kan nanti kan sembuh gak sembuh tapi kan belum buat masalah yang baru kayak gitu nah banyak ada beberapa orang yang kayak gitu dipecahin di drainase dibuang kumannya kayak gitu paksa disemprot kayak gitu disuntik kayak gitu gue gak setuju gue gak pernah ngajarin tim dokter gue nyelesaikan satu masalah dengan membuat masalah yang baru lebih bagus lu puter dikit lebih panjang dikit tapi lu gak nyelakain orang dibandingkan lu nyembuhin orang tapi abis itu lu nambahin masalah dia lagi tapi ini masih banyak yang salah artian juga sih dok katanya orang kalau lagi jerawatan itu katanya gak boleh facial nah kenapa kalau di Athena itu dia ngelakuin facial wajib lah facial kenapa kalau jerawatan itu tidak boleh facial bukan jerawatan bukan facial yang gak boleh pada jerawatan face massage yang gak boleh oh pijetnya gue tanya dengan lu ya lu jerawatan ya gak boleh cuci muka gak boleh dong gak boleh dong cuci apa gak boleh bukan gak bisa dong malah kita ngomong kayak gitu harus cuci muka dong oh iya kalau gak cuci muka ya tambah parah lah kan facial itu adalah deep cleansing sebenarnya yang gak boleh itu face massage karena kalau kita face massage itu kayak kita ngerangsang gue nomor satu yang kayak gini punya menurut gue sih laser facial feeling laser facial feeling laser facial feeling laser facial feeling karena lu pakai akutan versi angka panjang info sakna lihat lagi kemudian nanti skin care harus masuk follow up lagi per minggu dua minggu dua minggu sekali harus datang dua minggu sekali minyaknya harus dikurangi oke dok minyaknya harus dikurangi kalau tata cara gue ya kalau tata cara gue ya satu dari dalam kita atasin ini gue bongkar disini biar dokter-dokter junior di luar sana itu bisa juga mungkin lebih komprehensif juga menanganin pertama dari dalam juga diatasin dari hormonalnya kita bantu karena kan lu ada hormonal kan dari dalam kita bantu yang kedua dari luar dari luar dalam sudah mau keluar hormonalnya tetap dia buntu yang namanya kelencer minyak karena apapun yang itu yang nyumbat lu adalah kelencer minyak kecilin kelencer minyaknya jangan matiin kelencer minyaknya kecilin kalau lu dimatiin kelencer minyaknya lu sembuh jerawatnya tapi jadi aging jadi tua oke jadi kerutan kecilin artinya lu boleh berminyak tapi gak boleh over ya gitu punya kecilin boleh pakai laser boleh pakai apa jerawat yang ada peeling peeling itu depends banget pemilihannya tergantung datang minggu ini dua minggu lagi satu bulan lagi kita akan sesuaikan dengan permasalahan apa jerawatnya injeksi gue gak setuju pada kasus ini gue gak pilih injeksi pakai acne stem kayak gitu gue gak setuju acne patch acne patch kayak gitu i don't like it saya gak setuju soalnya tanganku tuh kadang suka geratil itu loh tangan lu aja yang diikat ngapain itu minum air putih yang cukup hindarin makan manis istirahat cukup cukup dengan tanya tanya dokter Richard terima kasih Terima kasih.